bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kembali lagi di youtube channelnya jais tv pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai driver grab ya sebagai driver grab nah ini terbaru 2022 oke langsung aja jadi langkah yang pertama sebenarnya bos bis untuk saat ini ya kita bisa daftar dengan berbagai cara cara yang saya sharing saat ini tuh dengan cara kita mendaftarkan lewat website nya grab atau kita juga sebenarnya ada cara lain ya mendaftar ke komunitas-komunitas yang ada di driver grab kayak gitu nah kalau yang ini kita melalui web silahkan kalian masuk ke browser kemudian ketikan register.grab.com.id ditunggu aja nah ini kan masuk seperti ini ya kalau kalian belum daftar silahkan tinggal daftar aja disini kalau udah punya akun silahkan disini tinggal masuk aja nah kalau udah daftar nanti kalian akan dapat SMS ya akan dapat SMS atau WA yang isinya itu undangan untuk ke kantor Grab Excellence Center dan kalian harus membawa berkas-berkas yang harus disiapkan ya nah sebenarnya ada syarat-syarat tertentu ya disini yang pertama itu kalian harus berga negara Indonesia kemudian mampu membaca dan menulis memiliki SIM A atau B ini untuk mobil ya tapi kalau untuk motor ya SIM C ya kemudian setidaknya berusia 18 tahun maksimal berusia 60 tahun dan usia kendaraan maksimal 5 tahun pada saat pendaftaran di Grab biasanya kalau lebih dari 5 tahun kendaraan itu harus pakai apa ya itu pokoknya ada nantilah suka diberitahu ya harus membawa buktinya gitu kemudian kartu tanda penduduk surat ejit menggemuji tadi ya STNK juga buku rekening terus surat keterangan domisili khusus bagi calon mitra Grabker yang melamar di luar kota asal kemudian surat keterangan catatan kepolisian surat keterangan sehat khusus bagi calon mitra usia 50 tahun ke atas nah untuk mobil ditambahkan berjenis MPP atau pemilik car ya kayak gitu nanti abis itu ya kalian kan ke ke Grab Action Center nya nanti kalian tinggal melakukan training sama sama nanti kan punya akun Grab Car ya kayaknya nanti pokoknya nanti disana diarahkan lah seperti itu ya jadi kita harus training dulu disana oke itu dia jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe sampai ketemu pada video selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe